Pimpin Sata Barisan, semangat kur kerja keras Wabarangan cerdas, ikhlas sholat kudu diperkuat Wabaraku berjamaat, makhluk masyidu suhidmat Wabaraku berjamaat, makhluk masyidu suhidmat Bahdiak ketat, tahajud tasdek kehadap Duhajen sunat sejenak, usaha kensi sempurna La ilaha illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah, muhammadur rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa sallim Pimpin Sata Barisan, semangat kur kerja keras 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 innjir Assalamualaikum Assalamualaikum adalah bahas tentang perbandingan istilahnya. Saat kita membandingkan maka antara yang dibandingkan dengan pembanding itu harus sama. Contoh misalkan pekerjaan sunat dibandingkannya harus dengan pekerjaan sunat. Yang wajib harus dengan wajib. Jadi saat kita membandingkan itu minimal harus ada titik tepunya, ada samanya, persamaannya. Jangan sampai kita membandingkan sesuatu itu yang tidak seimbang. Sebagai contoh gampang, misalkan disini kan masih banyak anak-anak muda santri-santri yang masih jomblo. Ketika kalian akan menentukan siapa calon pendamping hidup kalian yang akan menemani kalian dalam susah maupun luka, dalam bahagia maupun luka, biasanya kan banyak pilihan. Kalau laki-laki laki-laki itu kan prinsipnya tiga. Yang pertama, apa? Koleksi dulu. Metak ikan bokotong hiji. Koleksi helang. Setelah di koleksi apa? Seleksi. Nah, diseleksi ya. Kira-kira nupang pantesna mana? Saat kita berbicara tentang tentang mana nupang pantesna Orangnya kudunggilik diri. Jadi, Amsalul Khoer. Tingali nupang halusna, nupang gelisna, tinu ayat yang murang. Yang ketiga, setelah apa? Setelah diseleksi, baru ada resepsi. Gitu. Nah, bagaimana sekarang? Saat kita menghadapi kebingungan ketika kita akan melaksanakan ibadah. Contoh, ngaji itu ibadah atau bukan? Ibadah. Tidur saat kuasa itu ibadah bukan? Ibadah. Tuh. Sare Najil Manu Kuasama jadi ibadah. Ibadah. Kan bingung. Mending kene sare. Mending kene ngajib. Mending kene sineng. Mending kene sinung. Atau misalkan, sholat tahajud. Itu ibadah sunat atau wajib? Sunat. Sunat. Ibadah. Sholat duha sunat atau wajib? Sunat. Sunat. Itu ibadah alus namah. Nyaduhanya tahajud. Ya duha dikerjakan. Ya tahajud. Tahajud. Nenak dikudu dua-dua nama. Bantar orang masyarakat. Mending makna tak. Nahan dilaksanakan teh. Mending. Duhat. Mending. Tahajud. Ataupun misalkan. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah maghrib. Itu hukumnya sunah mu'aqadah. Walaupun. Hukum sholat berjamaah itu beda-beda. Ada yang mengatakan sunah mu'aqadah. Ada yang mengatakan wajib kifayah. Ada yang mengatakan wajib air. Malah ada ulama yang mengatakan. Sholat berjamaah itu. Menjadi. Salah satu. Sarat sah. Sholat. Berat itu bapak. Tapi mana. Kaul yang sohi. Kaul yang aso. Yaitu. Bapak melaksanakan sholat berjamaah itu. Hukumnya sunah mu'aqadah. Tadi bapak bingung misalkan. Sholat maghrib berjamaah. Saruwa sunah mu'aqadah. Sholat isa berjamaah sama. Hukumnya sunah mu'aqadah. Tadi kan baiknya. Nah. Itu apa. Dua-duanya. Semuanya kita kerjakan. Tadi juga. Misalkan. Bingung ya. Pemuda ya. Pemuda lopek disebut kan. Bingung ya. Terus kawin teh. Nah sinu. Nah sineng. Bisa mah dua nanah kawin teh. Dari kain mah di poligami. Cepat ini mah bagaimana. Saat kita bingung menghadapi dua kebaikan. Mana yang harus kita dahulukan. Mana yang harus lebih utama kita kerjakan. Jadi asasnya pakai asas prioritas. Mana yang lebih utama. Maka disini dikatakan jalan keluarnya. Idal tabasa ketika kita mengalami kebingung alaika. Idal tabasa dimana-mana bingung ketika kita bingung. Oh Bu Amroni dua perkara. Yang dibandingkan. Jangan yang baik dengan yang jelek. Yaitu mending kene ngaji. Mending kene ulin. Ya pasti aku mending kene ulin. Namun cek nafsu. Tapi bandingkan. Karena tadi. Saat kita membandingkan. Itu harus sama. Antara pembanding dan yang dibandingkan. Sebab biar fair. Ulah tinju. Misalkan kelas bulu. Di adukin jen kelas. Berat. Ya pasti atuh. Cano keti tonyo. Karena keti ngerenghak kelas berat. Terus ngejoprak. Nah. Jadi saat kita membandingkan. Harus sama. Contoh. Sebagai contoh. Tadi. Kita akan melaksanakan sholat. Sholat. Sholatnya sholat su sunat. Ambil contoh. Tahajud. Dan duha. Bingung. Nah duha. Atau wataha. Tahajud. Maka. Bandur. Maka lihatlah. Oleh kamu. Askolah umat. Mana yang lebih berat. Di antara. Keduanya. Alang napsi. Menurut. Napsu. Kira-kira. Berat. Kene sholat tahajud. Atau. Berat. Kene sholat duha. Tahajud. Maka. Lamun. Dibandingkan. Antara duha. Yang tahajud. Alus. Kene. Tahajud. Ya. Alus. Namun. Bik. Saat berjamaah. Tadi. Wajib dengan wajib. Berjamaah sholat maghrib. Dengan berjamaah sholat. Isha. Kira-kira. Gampang. Jenah. Nah. Nah. Berjamaah sholat maghrib. Atau. Berjamaah sholat isha. Sholat. Maghrib atau sholat isha. Cek nafsu. Cek nafsu. Gampang kene ngalaksanakan berjamaah sholat maghrib. Atau. Gampang kene ngalaksanakan sholat isha berjamaah. Sholat maghrib. Maka berarti yang paling bagus adalah melaksanakan berjamaah sholat isha. Sebab apa? Fainnahu. Karena layas koluh tidak akan terasa berat. Segala pekerjaan alaiha terhadap nafsu kita ilama kecuali pekerjaan kanan. Yang terbukti pekerjaan tersebut hakkon yaitu benar. Jelas. Jelas. Kalau kita membandingkan pekerjaan yang baik dan yang buruk. Sudah jelas. Yang berat menurut nafsu adalah mengerjakan pekerjaan yang baik. Kira-kira cek nafsu genah kene sare. Genah kene tahajud. Sare. Berarti cek nafsu berat kene tahajud. Berat kene sare. Berat kene tahajud. Maka nualus nyaita tahajud. Tiba-tiba sare. Itu kalau membandingkan antara yang bagus dengan yang jelek. Bagusnya seperti apa? Bagusnya dua-duanya kita kerjakan. Sare kudu udah jelemah. Kenapa? Karena badan kita itu mempunyai hak buat istirahat. Badan kita itu terlibat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga. Tahajud kudu. Sebab apa? Sebab ibadah. Jadi saat kita menghadapi dua pekerjaan atau amalan. Mana lo perlu dihelakkan. Mana lo perlu dipegawe. Maka tanya balik ke nafsu kita. Kira-kira yang menurut nafsu berat dikerjakannya mana? Berarti itu adalah perkara yang baik. Atau perkara yang lebih baik. Kalau yang dibandingkan antara yang baik dan yang buruk. Seperti itu. Jadi gampang mahalnya. Nah. Disini. Bagai contoh. Pak. Kita bisa mengetahui itu berarti kita itu ada ilmu. Salah satu ulama mengatakan bahwa ilmu itu ada tiga intinya. Satu. Al-Gurah. Dua. Al-Hadis. Tiga. Lam Yadri. Jadi saat kita mengatakan tidak tahu. Itu pun ilmu. Itu pun ilmu. Apa sih definisi ilmu pengetahuan? Itu ma'ribatul maklum. Mengetahui apa yang kita ketahui. Contoh. Tadi kan ada ulama yang mengatakan bahwa lam Yadri itu bahwa ilmu. Saat kita mengatakan tidak tahu. Itu juga ilmu. Mungkin kebetulan. Banyak jelemah tenyahu disebut Boga El. Sebagai contoh Pak. Kenapa disitu. Apa. Saat orang mengatakan saya tidak tahu. Itu pun dikatakan ilmu. Berarti orang tersebut jujur. Seperti ini. Contoh. Mak. Kira-kira. Salira. Apa. Tuh. Naun lu disebut. Pizza. Misal ke. Oh. Apa. Lu disebut pizza. Mak. Eta-eta. Ini. Kos gorengan. Ngenari gorengan. Mak. Di goreng. Di nakater. Di pizza. Biasana di open. Di gorengan. Contoh. Naun bala bala ma. Seperti. Esina tarigu. Toge. Ai pizza ma. Esina daki. Seperti itu. Tapi saat orang. Betul. Orang tersebut. Memang tahu. Tapi saat orang. Tersebut. Mang. Apa tersebut pizza. Te. Te apa. Berarti itu pun. Ilmu. Karena apa. Tadi yang disebut. Ilmu. Ilmu itu. Ma'ribatul. Ma'lub. Mengetahui. Dia. Ketak. Hui. Sedengken. Manenak. Te apa. Naun lu disebut. Pizza. Tapi manenak. Sadar. Bahwa manenak. Tebi. Sa. Maka. Tadi bisa jadi. Ilmu. Ketak. Boleh. Boleh. Keine. Boleh. Namun. Orang garut. Aya. Salah sahiji. Makanan ciri khas garut. Garut. Amin terlepas. Nyata. Kueh. Burayot. Nyai. Burayot. Aya. Orang garut. Burayot. 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 Kueh. Burayot. Kalau ditanya. Ya. Ke orang suka bumi. Kanu paling dia kan. Komisi paling dia. Apa te. Kueh. Burayot. Nte. Berarti anda mengakui. Bahwa. Anda itu tidak tahu yang disebut. Kueh. Burayot. Berarti anda jujur. Terhadap anda. Terhadap. Yang anda ketahui. Yang anda ketahui. Bahwa anda tidak tahu. Kueh. Burayot. Ngejur. Disebut. Nael. Sama kurang. Menyadari. Kurang. Tente. Apal. Sudah. 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 manusia digolongkan atau dikategorikan manusia itu ada empat macam itu kaulnya bukan menurut Imam Gojali tapi menurut Seholil bin Ahmad tapi ada dalam kitab Ihya Uhulu Middin Jujjatu halaman mana hilang Pintu lepat mahalaman 58 dirinya bahwa manusia itu terbagi empat yang pertama rojulun yatri wa yatri anahu yatri rojulun laki-laki manusia manusia yatri dia mengetahui anahu yatri bahwa dia itu mengetahui manehna apal bahwa manehna tenyak ho manehna te apal bahwa manehna teboga el mu bahwa alimun maka orang yang demikian itu adalah orang yang berilmu nah sebagai ukurannya katalisnya sebagai penguji nah bagaimana menguji orang ini mengetahui sadar bahwa dirinya berilmu yaitu dengan jadilah pun jelemah beye kalau manusia dia ahli anu 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 tapi hari praktek nah nih maka belum disebut alim atau pangerse uang banyak orang yang jago teori jago resep tapi masaknya itu kira-kira kagegel moa karasa moa moa banyak orang yang ahli ilmu tasongguh tetapi bukan pengamal tasongguh jadi kelasnya kelas ilmu bukan kelas amal kenapa karena ilmu itu bang orang pemahaman orang terhadap ilmu itu sama semuanya seperti alam alam mulki malakut jabarut laut jasad kalbu kuad siri olah tungtut ruh jismani nuroni sultan ikut sih orang terus berjuang nembus kendiri ada empat lagi sama ibu ibaratnya apa buah kelapa ada orang yang hanya berhutat di apa di sabut aja sampai disitu aja sampai sabut mulak dirinya mulak malik terus ada yang sudah sampai tahu ke apa ke batoknya batok kalapa ada yang sudah tahu kelapaknya malah ada yang tahu sampai santan-santan jadi saat bapak ngaji jarang abik abik mangan ibaratan itu apa ngak gulang gaper naona tapas na hungkul we sabut na hungkul untuk bapak lebih memahami lagi maka dengarkan audio audio ya panggirza uwa makasih itu sudah sampai karena santan-santan itu apa ibarat kurang kira gulung gaper na di we kan seukur cangkang na hungkul tadi jadi menurut seholil bin ahmad dalam kitab ihya ulubidin jujur 1 dijelaskan bahwa manusia itu ada empat golongan yang pertama rajulun yadri wa yadri anahu yadri laki-laki yang mengetahui yang sadar bahwa dianya bahwa dia orang berilmu bahwa dia mengetahui pahuwa alimun maka orang tersebut disebutnya alim nyata jelma kuma nyata jelma nungamalken kanael mu nafad tabimu hu orang demikian ikuti oleh tapi jangan punya anggapan tadi saya apa yang disebut perang berilmu itu orang yang bisa 12 ban ilmu terus alquran katalar alhadis katalar dewiti bukhori muslim suran abi daud nasai jengsajaban bukan seperti itu kita pun termasuk orang berilmu kenapa? karena tadi yang disebut ilmu itu ma'ribatul maklum mengetahui yang harus diketahui menyadari yang harus disadari bapak kalau ditanya ini kira-kira sholat 5 waktu itu hukumnya wajib sunat makruh atau haram wajib berarti bapak ma'ribatul maklum mengetahui yang harus bapak ketahui bahwa hukum sholat 5 waktu itu adalah wajib berarti bapak disebutnya alim orang yang berilmu sedangkan yang disebut wajib itu adalah segala sesuatu yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan maka akan mendapat siksa seksa kalau ditanya tadi apa ke sholat 5 waktu jawabannya apa bahwa hukum sholat 5 waktu itu wajib ditanya sholat atau watara sholat-sholat kan kau tadi dia asok berarti bapak disebutnya alim karena karena apa tadi yadwi mengetahui anahu bahwa seorang tersebut yadwi mengetahui bahwa hukum sholat itu wajib karena wajib maka sholat 5 waktu dilaksanakan dipegak dipegak wajib saya tidak pengetahuannya hanya hukum hari sholat 5 waktu itu tadi hukum wajib teruskan hanya hanya Alus keneh berjamaah Atawa sorangan Alus keneh berjamaah Lobah keneh Mineng keneh Sholat berjamaah Atawa mineng sholat sorangan Atawa mineng berjamaah mineng sorangan Mineng sorangan berarti Dia tahu bahwa Sholat itu hukumnya wajib Kemudian bagusnya berjamaah Tapi ini masuknya tolongan kedua Alus keneh berjamaah Tibatan sorangan Tapi lo bakeneh sorangan Maka masuk kategori orang kedua Yang kedua itu Rojulun Yadri Tapi walah Yadri Anahu Yadri Dia tahu Dia punya ilmu Tapi walah Yadri Tetapi dia tidak menyadari Anahu Yadri Bahwa orang tersebut Bahwa dia adalah orang yang ber Ilmu Ongko Nyaho Tapi Tengamalkan Karena hanya Ho Ongko Apa sholat berjamaah Lewi alus Tibatan sholat Sorangan Tapi lo bakeneh sholat Sorangan Nah itu masuk kedua Yadri Walah Yadri Anahu Yadri Apa itu diumpamakan Bahwa Naimun Orang tersebut Ibaratnya orang Di Tidur Ailusare Eling Atawa Teeling Aijud Kamari itu di Hanap Yang Panjang Harus banyak Diingatkan Itu adalah Orang yang Lofil Orang yang Lupa Maka Bahwa Naimun Fa'ai Khodu Maka Sadarakatlah Olehku Maka Bangunkatlah Olehku Jadi saat kita Tahu Ilmu Na Oh Iyete Hukum Nak Kie Iyete Hukum Nak Kie Iyete Alus Nak Kie Tibatan Kie Tapi Jadi Tiga W Maka Nuk Itu Maka Dibarkan Orang yang Sedang Tidur Pula Maka Bangunkan Sadarkan Salah Satu Alat Untuk Menyadarkannya Adalah Memperbanyak Dik Kir La Ilaha Ilaha Dan nomor Kedua Nomor ketiga Rajulun Layadri Wayadri Anahu Layadri Yang ketiga Rajulun Layadri Manusia Yang Tidak Mengetahui Tidak Punya Ilmu Tapi Wayadri Tapi Dia Sadar Dia Mengakui Anahu Layadri Bahwa Dia Tidak Beril Jalama Teboga El Mu Tapi Marina Sadar Teboga El Mu Bahwa Mustarsidun Awas Nyebut Takulah Mursidun Mursid Mursidun Mustarsidun Ayasin Didinya Pamit Dicana Kana Sorop Sin Dirinya Sin Wajan Istifal Teh Salah Sijiman Nye Tatolab Bahwa Mustarsidun Maka Orang Tersebut Adalah Orang Yang Membutuhkan Petun Mata Orang Orang Mak Kasuk Kana Golongan Katilu Orang Apal Orang Orang El Mu Saingga Orang Daek Nga Ji Tapi Jangan Stagnat Jangan Monoton Didinya Wajan 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 Ilmu Taek Nges Kana Ilmu Kana Amal Nges Kana Amal Taek Kana Ikhlas Proses Untuk Mencapai Kulus Imam Kujali Mengatakan Setiap Manusia Itu Akan Celaka Akan Dinasa Ilal Alima Kecuali Orang Yang Ber Ilmu Wa Kulul Alim Halikun Ilal Amila Tidak Cukup Dengan Ilmu Saja Kulul Alim Setiap Orang Yang Berilmukun Halikun Akan Celaka Ilal Amila Kecuali Orang Yang Ber Amal Tidak Sampai Disitu Kulul Amili Halikun Ilal Mukliso Orang Yang Beramal Kud Akan Celaka Kecuali Orang Orang Yang Sedang Belajar Ikhlas Ingat Kemarin Kata Kang Haji Bahwa Ikhlas Itu Adalah Proses Untuk Mencapai Kulus Hanya Belajar Dikir Ilok Ilok Itu Minimal 165 Itu Proses Untuk Apa Untuk Mencapai Belajar Kulus Masalah Nyampe Tidak Nyampe Urusan Allah Penting Kurang Maga Gawel Dibaratkan Kalau misalkan Kita Mau Naik Gunung Naik Gunung Jaraknya 2 Kilometer Misalkan 2 Kilometer Dari Kedalaman Laut Kurang Maga We Naik Naik Kema Erek Karak Menang Sameter Oke Kubrak Balik Naik Gubrak Naik Sok Senajan Kurang Naik Karak Sameter Atau Karek 10 Meter Minimal Kurang Disebut Pernah Naik Berarti Pernah Mengalami Pernah Ngarasa Contoh Bang Apal Balabala Apal Emang Pernah Itu Pernah Ngasakan Pernah Berarti Sudah Mengalami Bagi Orang Yang Ikhlas Sudah Mengalami Hulus Cuma Belum Sem Budung Tadi kan Proses Contoh Tadi Naik Gunung Tadi Ganggu Naik Kagu Gunung Ceritanya Gunung tersebut Ketinggiannya Dari Laut Itu Misalkan 2 Kilometer Kemudian Orang Tersebut Pendaki Gunung Tersebut Dia Mampu Naiknya Tuh Mampu Mendaki Gunungnya Cuma 100 Met Meter Pengalaman Can Naik Gunung Mengalami Dia Tidak Naik Gunung Mengalami Sampai Tidak Tapi Minimal Ngalah Ngalah Kurang Ya Dikipnya Tadi Salah Satu Jalan Untuk Mencapai Derajat Hulus Karena Ikhlas Itu Adalah Pro Proses Berarti Lamut Kurang Ditanya Ibarat Tadi Jalan Ma Naik Gunung 2 Kilo Mampunya 100 Meter Ditanya Ma Pernah Naik Gunung Pernah Nepi Nt Ngalaman Naik Gunung Ngalaman Nepi Nt Sampai H 100 Meter Beranggap Tujuannya Ikhlas Dan Mencapai Proses Hulus Itu Berarti Ada Pro Proses Itu Disebut I Jadi Lalu Ditanya Ngalaman Teh Hulus Ngalaman Ngalaman Nge Nepi Jangan Jadi Dimana Ngalaman Kurang Boga Pengalaman Masalah Nepi Nge Nge Nama Urusan Gusti Allah Tadi Balik lagi Ketiga Bahwa Yang ketiga Golongan Manusia Itu Rajulun Layadni Dia Tidak Tahu Tidak Paham Tapi Wayadni Anahu Layadni Tapi Dia Sadar Dia Mengakui Bahwa Dirinya Itu Orang Bodoh Orang Tidak Tahu Orang Yang Belum Paham Maka Orang Tersebut Maka Orang Tersebut Ibarakan Orang Yang Membutuhkan Petunjuk Farsidu Maka Tuduk Berkurang Lir Ibarat Apa Labu Naun Ayu Ting Ting Alamat Palsu Bejaan Dimana Alamat Masuk Tarunya Yang Yang Ke Kempat Yang Kempat Itu Rajulun Layadri Walayadri Anahu Layadri Orang Yang Kempat Adalah Orang Yang Tidak Paham Tidak Tahu Tidak Mengerti Walayadri Dan Dia Tidak Sadar Anahu Layadri Bahwa Dia Itu Tidak Tahu Jelemah Bodoh Tapi Manenah Tersadar Dirinah Tebok Bodoh Pahwa Jalihil Jahilun Ayah Mampun Farbidu Orang tersebut Itu adalah Orang Jahil Orang Ahmad Orang Tolong Farbidu Maka Jauhilang Oleh Mu Tidak Tinggal Tidak Tinggal kita Iktiro Balik Tanya Karena diri Kurang Kurang Asuk Karena Nomor Kahiji Rojulun Yadri Wah Yadri Anahu Yadri Orang yang Mengetahui Hukum Orang yang Mengetahui Kewajiban Hukum Haram Wajib Jum Sajabana Dan Dia Pun Menyadari Bahwa Dia Itu Tak Tahu Jadi Ngamalkan Karena El El Nomor Kedua Rojulun Yadri Tapi Walai Yadri Orang yang Tahu Tetapi Dia Tidak Sadar Bahwa Dia Itu Orang Tidak Orang Yang Tahu Orang Bisa Asuk Kana Golongan Kedua Bisa Asuk Kana Golongan Kati Contoh Tadi Saat Kita Masuk Pada Golongan Kedua Orang Yang Tahu Tetapi Dia Tidak Sadar Akan Ketahuan Itu Tadi Buktinya Tajribat Reset Saat Saya Tanya Bapak Tahu Atau Tidak Hukum Solat Jawabannya Hukum Solat Di Waktu Jawabannya Tahu Itu Wajib Tapi Saat Ditaikan Lagi Pertanyaannya Alus Kene Berjamaat Alus Kene Solat Sorangan Jawab Alus Kene Berjamaat Tapi Saat Ditanya Banyak Melaksanakan Solat Berjamaat Atau Sendiri Jawabannya Sendiri Berarti Urang Rekalan Apa Tapi Urang Bisa Merak Reken Yang Menyelikannya Tadi Kita Itu Minimal Tahu Dulu Perkara Bagus Atau Tidak Saat Ada Dua Perkara Yang Meminggukan Kita Mana Yang Harus Kita Prioritaskan Maka Aturannya Jawabannya Jawab Oleh Napsuki Kita Apabila Pekerjaan Tersebut Amalan Tersebut Lebih Berat Menurut Napsu Kita Maka Pekerjaan Tersebut Dijamin Adalah Ba Ba Kita Ngomong Ngomong Napsu Napsu Napa Saat Kita Buka Kitab Ihya Ataupun Kitab Minhajul Abidid Itu Ada Empat Kata Ada Napsu Ada Ruh Ada Kolmu Tiga Kata Ada Ruh Ada Napsu Ada Kolmu Itu Maknanya Itu Kalo Kata Pengasa Itu Sama Disebutnya Labatnya Labat Mutarodip Itu Satu Banyak Labat Satu Makna Di Banyak Disunah Labat Mutarodip Disunah Misalkan Pak Ini Tangan Ambil Nasi Masukkan Kemu Kemulut Namanya Itu Apa Mak Makan Atau Dahal Lemesna Nau Tua Lemesna Neda Kasarna Nyatu Lolodok Itu Mutarodip Disunah Malomba Kalo Kalo Bahasa Indonik Saja Tetep Aja Gitu Disebut Nama Makan Tadi Ibaratnya Bahwa Ruh Kolmu Dan Napsu Itu Adalah Bat Mutarodip Yang Makan Satu Salah Satu Makan Itu Adalah Kalo Pengasau Sama Pengasau Juga Mengatakan Bahwa Yang Disebut Tadi Napsu Kolmu Dan Ruh Itu Adalah Nurun Robban Cahaya Ketuhanan Yang Ada Dalam Diri Kita Atau Pengasau Mengatakan Dimensi Ketuhanan Yang Ada Dalam Diri Kita Napsu Itu Bisa Dikatakan Keinginan Bah Kahayang Maka Saat Kita Kurang Napsu Makan Suka Ada Jamu Buat Meningkatkan Napsu Makan Leles Letoi Wai Tuh Letoi Wai Sokaya Jamu Jamu Wai Sekarang Kita Letoi Wai Leles Wai Solat Tahajud Letoi Solat Dua Dua Letoi Solat Maun Dehajat Letoi Solat Tasbe Como Ah Bajan Hadis Nage Solat Tasbe Ma Lamun Mampu Tiap Boe Kerjakan Tiap Boe Kalau Tidak Mampu Seminggu Sekali Kalau Tidak Mampu Seminggu Sekali Sebulan Sekali Kalau Tidak Mampu Sebulan Sekali Setahun Sekali Kalau Tidak Mampu Setahun Sekali Seumur Hidup Sekali Akhir Akhir Nah Apa Itu Jamu Naksu Ibadah Untuk Meningkatkan Giro Gairah Ibadah Adalah Di Ruh Loh Lailaha Ibadah 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 Tadi Namsu Banget Sawah Bikin Adoman Supaya Supaya Gampang Salah Satu Referensinya Ada Di Kitab Tandwi 20 Amar Ruh Lahu Mutma Inna Mulhima Jukabilah Amar Ruh Lahu Amar Mutma Inna Mulhima Ruh Dih Mar Ruh Dih Katu Jukabilah Itu Tujuh Macem Napsu Yang Ada Pada Diri Kita Napsu Itu Bukan Harus Kita Hilangkan Tidak Ada Istilah Tahdifun Napsi Menghilangkan Napsu Tidak Ada Ada Juga Tasbiyatun Napsi Atau Tazkiyatun Napsi Membersihkan Beda Antara Membersihkan Dengan Menghilang Membersihkan Dengan Membu Membuang Contoh Ayam Piring Kotor Ayam Piring Kotor Biasa Apa Dibersihkan Atau Dipicet Dibersihkan Atau Dipicet Dibersihkan Atau Dipicet Baju 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 Dipakai Sapoy Sapetik Tau Gah Nyuci Tansok Bau Berarti Kotor Atau Bersih Nu Kotor Kudu Dibersihkan Atau Kudu Dipicet Napsu Napsu Kita pun Tidak ada Istilah Tadipun Napsi Membuang Napsu Ada juga Tazkiyat Napsi Membersihkan Napsu Mana Tazkiyat Lihat Di dalam Komus Mana Tazkiyat Itu Satu Ae Lita Ae At-Tathir Bisa Berarti Mensucikan Atau Makna Zakai Jakit Tazkiyat Itu Maknanya Itu adalah Menung Bukan Jadi Mana Zakai Itu Bisa Mersihan Bisa Nung Bukan Sehingga Nyambung Pak Dengan Ini Tadi Anu Amaro Lau Amam Mutma Inna Mul Himan Dia Mala Dia Katuju Kamila Amaro Itu Amaro Tung Besu Ngaberung Denna Perkara Asu Anu Bo 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 Ngkau Ngaku Islam Tapi Tarasok Sholat Tapi Tarapua Sa Jakat Lapur Sholat Satahun Sakali Atau Satahun Dua Kali Mana Idul Adhawe Jeng Idul Fitri Banyak Pira Yang Gitu Pak Orang Islam Ngaku Ngaku Islam Tapi Sholat Paling Satahun Dua Kali Lebarat Berarti Yang Ada Pada Dirinya Yang Menguasai Dirinya Itu Baru Apa Napsunya Napsu Am Maru Ngab Berung Ngak Karena Kegor Ngan Numput Tapi Kan Kurang Manteg Itu Pak Kurang Diversihan Setan Napsu Am Maru Kudikir La Ilah Ilah Subhanallah Alhamdulillah Allah Wa Akbar La Ilah Ilah Macak Kur'an Sholat Itu Dikir Mulai Berkurang Berkurang Kurang Mateng Berung Kene Karena Kegor 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 Kuasa Asok Jakat Asok Asok Jakat Asok Jakat 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 Sekali 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 Jakat 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 Asok 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 Soksanaos Misal Saburan Sekali Kemain Asok Sekali Asok 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 Tapi Orang Sok Rajin Tak Apa Misal Dengan Sholat Diluar Waktu Asok Tara Pernah Sholat Misal Subuh Keburangan Jadi Sholat Non Sholat Subuh Keburangan Sandri Madi Sebut Sholat Duh Makai Sepion Mereka Berarti Makai Kuk Bunut Kujil Mati Sholat Sholat Jam Dalapan Berarti Jam Dalapan Waktu Duh Tapi Nyang Kaken Leng Oh Sholat Tuhan Makai Sepi Sepion Berarti Subuh Subuh Pernah Sholat Subuh Keburangan Pernah Tapi Sok Sholat Asok Ngen Pernah Maka Berarti Naps Mulai Naik Amaron Tengah Berung Di Naka Gorengan Wai Tapi Naik Kurang Malus Kadang Berjama Kadang Kadang Awal Waktu Kadang Akhir Waktu Malah Raja Di Luar Waktu Kadang Kuasa Senin Kemis Atau Kemis Kuasa Senin Kadang Tahajud Kadang Berarti Napsu Kita Sudah Tumbuh Sudah Tazkiyah Itu Masuk Pada Tingkatan Kedua Yaitu Napsu Lau Wak Lau Ibu Yang Bayang Kadang Halus Kadang Goreng Tapi Kalau Terus Kita Tazkiyah Terus Kita Urus Kita Beresihkan Maka Akan Masuk Pada Tingkatan Napsu Yang Ketiga Yaitu Napsu Mud Ma'in Jadi Napsu Itu Benar Tadi Makan Nanya Itu Nurun Rok Balik Dimensi Ketuhana Atau Cahaya Ketuhana Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Harus Kita Olah Yang Harus Kita Tumbuhkan Prosesnya Disebut Tajikiyat Napsi Alatnya Adalah Dik Rukhloh Salah Satu Alatnya Adalah Dik Rukhloh La Ilaha Dik Laha Salah Jena Hikmah Hikmah Sebeda Hikmah Kasaratu Salapan Kuluh Min Alamatit Tiba Ilhawa Al Musari Atu Enak Nama Al Mus Jadi Enak Nama Musari Al Musaro Mas Dar Bibi Al Musaro Atu Ilana Wafilil Khairan Wattakar Suluh Anil Kiyami Bil Wajibat Min Alamatit Tiba Ilhawa Iku Tetap Setengah Saking Firo Firo Tetengah Anut In Hawa Napsu Al Musaro Atu Utawi Gengelisah Atawa Age Age Ilana Wafilil Khairati Maring Firo Firo Pasunatan Firo Firo Kang Bagus Wattakas Suluh Lan Males Males Anil Riyami Saking Ngedgaken Bil Wajibati Kalawan Firo Firo Kawajibat Wajibat 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 Bergegas Bergegas Melakukan Melakukan Amal Amal Sunnah Dan Bermalas Malasan Melakukan Amal Wajib Bermas Ciri Ciri Urang Nutur Gen Hwa Napsu Teng Nyah Eta Gerah Gerah Gagancangan Resep Digawai Ibadah Sunnah Tapi Tata Langke Hese Leng Ngalaksanakan Ibadah Wajib Jadi Salah Satu Orang Yang Ter Apa Terkena Tipwa Napsu Itu Itu Berarti Udah dua Pak Meradi Sebelumnya Kan Anda Ihalat Tukal Amali Ala Wujudil Firogi Min Ruhu Natif Napsi Taswip Dari Itu Nengke Nengke Bagau Dengke Nengke We Itu Adalah Salah Satu Contoh Dari Tipwa Napsu Sekarang Salah Satu Di antara Sekian Banyak Tanda Tanda Orang Yang Mengikuti Hawa Napsu Itu Dia Akan Bergegas Siap Siaga Melaksanakan Pekerjaan Sunnah Tetapi Malas Malasan Melaksanakan Pekerjaan Kewajib Kewajiban Kenapa Demikian Pak Karena Biasanya Yang Wajib Itu Suka Dianggap Hal Yang Bia Biasa Sedangkan Alinu Biasama Contoh Kita Kasih Contoh Dulu Kemakanan Sama Pelapan Ya Makanan Makanan Pokok Orang Sunnah Pulau Jawa Pulau Jawa Karena Makanan Pokok Apa Nasi Jadi Pokok Nasi Nasi Lampun Daging Hayam Daging Sapi Daging Daging Ontar Tunggu Daging Jelamah Melayu Sumanto Tuh Eta Pokok Atau Lain Pokok Atau Lain Lain Eta Panam Panam Pak Da Pokok Nama Sang Kira Kira Orang Lamu Ding Ali Ya Sang Sapiring Daging Loba Rau Gukene Kamana Pak Rau Gukene Kamana Kita Semangat Makannya Makan Nasinya Atau Dagingnya Nah Etama Tipuan Napsu Dahar Padahal Padahal Inti Nama Sak Sak Der Ura Ngadahar Daging Kul Daging Nama Loba Seng 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 Orang Seng Ngadahar Balapal Sapulu Bubur Ayam Basok Daging 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 Contoh Aina Ura Oh Tinggal Contoh Kira Kira Apa Jamaah Karena jamaah Karena sholat Sahabat Naon Sholat Itu Ibaratnya Rotsun Bil Ibadah Kepala Ibadah Kita Sholat Ibadah Sholat Puasa Sahabat Hari Itu Kalebaran Tanggal Sabar Ngadah Tanggal Lima Tanggal Genap Tanggal Lima Berarti Dua Puluh Lima Hari Kurang Lebih Kurang 28 Hari Puasa Nah Pada tanggal Satu Sawal Itu Ada Salah Satu Amalan Sunnah Kita Yaitu Apa Sholat Idul Fitri Hukumi Apa Sunnah Ini Hukum Sunnah Biasa Nah Sholat Idul Fitri Sob Dimana Pak Di Masjid Lamun Temuat Di Masjid Di Lapang Di Lamun Sholat Di Lapang Baning Punah Bani Upinuh Di Masjid Sudah Tidak Muat Lagi Kapasitas Ayan Hari Sholat Subuh Sholat Subuh Wajib Atau Sunnah Tadi Alus Keneh Berjamaah Atau Sorangan Banding Ke Tuh Loba Keneh Berjamaah Sholat Idul Fitri Apakah Loba Keneh Sholat Berjamaah Subuh Di Masjid Dibas Ters Almal Beganda Loba Keneh Sholat Berjamaah Sunnah Idul Fitri Atau Loba Keneh Jel Mandung Alaksana Gen Sholat Berjamaah Subuh Di Masjid Idul Fitri Atau Subuh Sedengken Idul Fitri Hukum Ais Subuh Hukum Atau Jiri Ura Naut Kabawa Genap Napsu Gampang Contoh Amari Buntah Amari Buntah Buntah Bulan Naut Buntah 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 Sahabat Kita tanggal 20-25 Bisa pulang Sholat Sholat Subuh Di Mual Lebih Tidu Aja Buntah Jajar Berarti Atau Ciri Ura Naut Ke Eleg Naut 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 Sahab Nah Tadi Apa Aneh Sahab Hari Sholat Werma Sat Tahun Saka Sakali Hari Sholat Wajima Ada Gaspiasa Tidu Aneh Metak Santai Data Mangi Ay Nage Isukan Paribasa Ah Tidu Sebu Ay Nage Isukan Gek Mangi Dari Sholat Ferma Cat Bubu Umur Panjang Itu Alasannya Seperti Itu Padahal Itu Tipuan Nafsu Ibarat Tadi Ah Ada Orang Makan Ay Ngedar Sang Tiap Dari 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 Hayuh Ada Daging Sapi Terbika Muncut Bagaimana Bagusnya Eh Bagus Nama Wajib Nyapi Gawek Sesuai Aturan Sunat Oge Ulah Diting Jadi Sajangan Sampai Kita Mengutamakan Pekerjaan Amalan Amalan Yang Sunat Sedangkan Amalan Amalan Yang Wajib Kita Tidak Kita Pedulikan Santai Santai Wah Dengan Alasan Tadi Taya Bisa Berjamaah Bisa Tidak Bisa Duhur Isukan Alasan Isukan Manghidei Wah Isukan Tidak Minggu Hara Bulan Hara Lapor Tadi Tidak 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 Hai koyada ngayyidan Hai yudat Allah ato ati ing piro piro lampah ibadah Hai biaya nil-aukoti kalawan piro piro date piro piro waktu Hai kain rapon layamna orang nyegah kain siro anha seking ia to'at okok wujudu taswifi tinemune ngengke ngengke wawasa ahlan anjambarakkan iadat Allah alaika ingatasi siro al-waktari waktu kaita berkodrakon nyentakari laka kedawe siro okok hisatul ikhtiari bagian milik-milik Sokyaos Pak Hello God Sokyaos Pak Sokyaos Pak Sekarang itu bulan apa Pak? Bulan Romadon Kita punya kewajiban tidak? Punya apa kewajibannya? Melaksanakan puasa Romadon Jadi puasa Romadon itu ada waktunya tidak? Ada Tadi jam 12 kita melaksanakan sholat apa Pak? Sholat Jumat Ibu-ibu melaksanakan sholat apa? Duhur Ntar setengah 4 kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita apa itu? Sholat Asar Berarti sholat Tuhur ada waktunya tidak? Ada Sholat Asar ada waktunya atau tidak? Ada Jadi setiap amalan setiap kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT itu diatur dibatasi oleh waktu Duhur ayah batas nak Awal nak misalkan dari jam 12 Akhirnya jam 3 Asan Asan Tijam tilu tepikajam Genep Isha Misalkan Tijam genep tepikajam Maghrib Tijam menggur-guruh Isha tuh Lewatan murah maghrib Maghrib tepikajam Tujuh misalkan jam 7 Jam 7 Isha Tepikajam subuh setengah lima Setengah lima Subuh Tepikajam terbit napanon Poe Itu ada waktunya Untuk apa sih Allah Membatasi ibadah-ibadah kita oleh dengan waktu Puasa Di sunat gente Misalkan Tiap minggu Minggu Ternyata Senin ke Kemis Alasannya apa Disini Khoi yada Membatasi Dat Allah Akto Ati Terhadap ibadah-ibadah Yang akan kita kerjakan Sebagai contoh Tadi Duhur Waktunya Ada batasannya Ada awal Ada akhirnya Yaitu Duhur Jam 12 Sampai jam 3 Biaya Nil aukoti Dibatasinya Oleh waktu Waktu Untuk apa tujuannya Kaila Kaila Yamna Supaya Tidak Mencegah Kaila Naka Supaya Tidak Mencegah Mu Anha Dari perbuatan Perbuatan Ibadah Tadi Apa itu Yang menjelaskan kita Wujudu Taswibi Adanya Bahasa Indonesia Menunda Ingat Di dalam kitab Apa Minhajul Abidin Ada Akobatul Awaiq Itu tingkatan Yang keempat Yang keempat Adalah An-Napsu Nafsul Ammaro Nah disitu Nah disitu kan Kalau gak salah Makan Dibahas Awaiq Setan Itu Atau Talbisul Iblis Jurus-jurus Iblis Dalam Menggoda Manusia Manusia Melaksanakan Ibadah Itu Ada berapa Ada tu Tujuh yang pertama Adalah Nah Nahyu Mencegah Ngaji 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 Ma capek Tunuh Cangkel Meningkene Sare Jadi Awak Selun Sare Awak Seger Tuh Ada Orang Keselek Keselek Ah Ngaji Meningkene Sare Keselek Jadi Karak Keselek Jurus Kahiki Setan Keselek Tapi Ada Misalkan Jurus Yang Ditahan Tung Ngaji Masih Tetap Ngaji Ngaji Nantel Telat Ngaji Mulai Jam Satu Ada Biasanya Sampai Setengah Jampai 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 Tilo Ngaji 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 Karak Setengah Dua Ah Karak Setengah Dua Masih Ayah Kurang Lebih Sajam Setengah Ngaji Jam Dua Itu Berarti Kita Sudah Terjebak Oleh Tipu Danya Setan Yang Nomor Kedua Kujuru Setan Nomor Kedua Menunda Nun Nunda Nah Kenapa Allah Membatasi Amalan Ibadah Kita Dengan Waktu Supaya Kita Tidak Menunda Nunda Amalan Tersebut Menurut Ini Waktu Waktu Jalapate Bisa Tepat Waktu Sebagai Contoh Sekarang kan Indonesia Itu Jadi JK Apa JK Jalan Korea Banyak Apalagi Sukabumi Itu Banyak Pabrik Pabrik Banyak Pabrik Pabrik Korea Dimiti Di Cimangko Di Cikembar Di Panggeleseran Jalur Bogor Itu Banyak Itu Coba Biasanya Si Bos Bos Nah Yang Punya Perusahaannya Ada Jadwal Waktu Masuk Kerja Tidak Ada Tidak Jadwal Masuk Kerjanya Misalkan Jam Tujuh Supaya Nah Masuk Jam Tujuh Supaya Ter Telat Supaya Tenggeng Nengg Sapa Belamu Tidak Tuan Jalan Masuk Sekarang Tenggor 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 Terkadang Tenggor Sok Sholat Diluar Waktu Padahal Ditentuk Gusti Allah Ya Bawa Ibadate Ayawa Tunggah Supaya Tenggor Supaya Tetap Telat Gusti Allah Rahman Rahim Berajeng Jelen Coba Kementer Di pabrik Nukuduna Asuk Jam Tujuh Harusnya Masuk Jam Tujuh Datang Jam Delapan Hari Pertama Masuk Jam Delapan Misalkan Berarti Telat Satu Jam Ngerjibat SP Surat Beri Peringatan Hari Kedua Kaburangan SP Dua Hari Kedilu SP Dui Hari Kau 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 Sholat Tuhur Sholat Subuh Sholat Tidih Jam Setengah Lipat Tidih Jam Setengah Gendep Tidih Bijil Pajar Sodik Tepika Luar Panon Oe Dara Sholat Misal Jam Setengah Tujuh Panon Boleh Nger 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 Coba Coba Namun Namun Allah Subhanahu Wata'ala Kos Tadi Nubuklah Pabrik Berulang PHK Jadi Jelma Nger Jadi Monyet Tuh Jadi Tujuan Allah Membatasi Amalan Baik Itu Wajib Sunat Ada Waktunya Supaya Kita Agar Kita Tidak Terlamb Teng 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 Tidak 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 Sekolah Sekolah Oke Masuk Setengah Dalapan Luar Jam Jam Supaya Supaya Patuh Supaya Terlata Allah Oke Ngabatasi Ibadah Waktunya Supaya Kurang Jadi Jelma Malat Baik Supaya Jelma Anu Selalu Si 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 Lab Baik Al Mujahid Ayuh Asalik Nah Gitu Supaya Eta Pak Supaya Jelma Urang Anu Lab Baik Selalu Si 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 Jelma 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 Taha Juta Waktu Taha Juta Bagus Nah Seperti Lu Malam Jam Dua Siap Udang Boro Boro Iya Tuh Jam Dua Di alarm Di alarm Jam Dua Peletet Ini kali HP Karak Jam Dua Abaikan Alarm Mencet Kurang Tuh Ini Bunyi lagi Alarm Misalkan Jam Tiga Kadak Jam Tilo Daya Kene Subuh Setengah Lima Berarti Kurang Lebih Jam Setengah Jam Setengah Opat Abaikan Alarm Di Mas Nes Ngomong Pak Api Alam Alam Dina HP Jam Dua Udang Pak Kita Setengah Lima Kadang Keberangan Nah Itu Nah Oleh Karena Itu Maka Allah Apa Membatasi Ibadah Kita Dengan Waktu Supaya Kita Menjadi Insan Mulat Baik Yaitu Insan Yang Selalu Siap Sedih Sedih Wawasah Dan Allah Pun Meluangkan Alaika Kepada Kita Meluangkan Apa Al-Wakta Terhadap Waktu Supaya Tak Ada Atau Supaya Tetap Laka Untukmu Apa Itu Hissatul Ikhtiari Memiliki Waktu Untuk Ikhtiar Kenapa Allah Itu Tadi Alasan Pertama Kenapa Allah Membatasi Ibadah Dengan Waktu Supaya Kita Bisa Tepat Waktu Namanya Waktu Berarti Ada Limit Awal Ada Limit Akh Akhir Amin Pasti Itu Disebut Sa Jam Itu Disebut Sa Jam Itu Namun Nyitung Nanti Jam 12 Berarti Jam 12 Ketika Jam Satu Pasti Ada Limit Awal Ada Limit Akhir Contoh Sholat Duhur Waktu Duhur Mulainya Misalkan Supaya Gampang Hitung Jam 12 Waktu Asar Jam Tiga Lebih Misalkan Jam Tiga Lagi Satu Menit Berarti Habis Waktu Duhur Itu Jam Tiga Disitu Allah Kewajiban Kita Untuk Melaksanakan Sholat Duhur Tudar Orang Sholat Duhur Ay Sholat Duhur Orang Komolamun Sorangan Sabara Menit Tidur Menit Oke Ber Jadi Beda Ada Perbedaan Sedikit Kita Dengan Rasulullah Apa Itu Kalau Rasul Itu Sedikit Sedikit Menangis Bukan Menangis Dosa Rasulullah Maksum Tapi Menangis Sebagai Bentuk Syukur Kepada Allah Subhanahu Watt Dan Menangisi Dosa Dosa Umat Supaya Umat Tantar Di akhirat Mendapat Shabah Shabah Rasulullah Sedikit 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 sholat kurang mah sholat nah sebentar rasul itu sedikit-sedikit sebentar-sebentar sodak sodako kurang mah sodakoh nah saltik beda sehidiknya banyak ya beda sehidik rasul mah sodak sehidik sholat kurang mah sodakoh nah sehidik sholat nah rasul mah sodakoh nah berasa utik ngapal ikut maknanya jauh nah balik lagi tadi jadi waktu duhur itu jam 12 sampai jam tiga sholat kurang sholat duhur lima menit lah jam dikit-kilu kali sedangkan tadi waktu duhur itu itu berapa jam Pak tiga jam jadi waktu duhur itu ibaratnya tadi kalau contoh tadi berarti tiga tiga jam satu jam itu berapa menit 60 menit jadi kalau tiga jam enam kali tiga 180 menit dikurangi tadi sholat 155 menit masih panjang tidak waktunya berapa menit lagi 155 menit nah untuk apa itu waktu Allah memanjangkan waktu jadi ada jedaknya cukup lama waktu duhur itu apa supaya apa supaya kita tetap memiliki waktu untuk ikhtiar ikhtiar bisa dikatakan usaha ini sebenarnya kewajiban Allah itu tidak ada yang memaniki kita cuma kita hanya saat yang menjadikan bebat waktu duhur jam 12 jam 12 jam 12 waktu duhur langsung wudhu berjamaah di masjid misalkan beres jengwiridah di masjid tepikas setengah satu ayah waktu sabaran menit berarti berarti 2 jam setengah 120 150 menit tepikas pakai kurang pakai ikhtiar ikhtiar disini boleh memilih langsung pakai naon kurang waktu selesai ibadah tepikas pakai ibadah tepikas kurang pakai ngaji kurang hejai ini penting kurang tepikas laksanakan kawaji tepikas 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 supaya apa Allah tadi membatasi waktu kemudian waktunya ada jedanya ada antaranya itu supaya kita tadi tepat waktu dan supaya kita bisa membagi waktu intinya ya tadi kurang tepat waktu kurang oke kurang bisa ngabagi waktu intinya bisa dimanakan santai santai yang bisa disantai dengan sholat makan tenang sehingga kata pengarsawa saat orang menghadapi adam atau pemberitahuan sholat itu minimal ada empat orang ada empat kolongan yang pertama ada orang yang ketika mendengar itu disebutnya Dura ada yang nyata Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar beres itu sholat-sholat dewa ayah dukit ayah ayah mana iya bapak melana kadang-kadang kerjaan numpung sholat-sholat dewa murah murah raya dulillah saat mendengar adar alhamdulillah ayuh murah te nepi daikana tubuh nepi daikana asar tapi ke ini ntar ke ini si bayi ucapkan alhamdulillah nuker ngopi jin mundud nuker nuker main hp main hp nuker masak ibu ibu masak nuker sekolah di sekolah ini buru-buru kamas kemudian ada lagi yang dur cir maksudnya dur cir jadi bahas ngedengar adanya itu langsung becir kacai langsung mangkat kamas jin yang terakhir ada yang apa yang dur com jadi sebelum datang waktu sudah siap sedia untuk melaksanakan shol shol namun ngedes dur cong nah kudu balik kudu di isti isti koma maka disini ini kata saya itu atau ilah sakan dari kudu kudu di isti kudu di isti kudu di isti kemudian kemudian melapangkan waktu tersebut supaya apa supaya kita ada waktu atau memiliki waktu untuk ikhtiar ikhtiar disini bisa bermanfaat usaha atau melaksanakan ibadah ibadah yang lain atau hanya untuk bersantai bersantai satu lagi pak ikhtiar hikmah ke-196 alimakillatan nuhudil ibadah ilamu amalatih awjabah alaihim wujudah to'atih fasakahum ilaiha bisalah silal i bisalah silil ijabi ajabah rabbuka min qawbih yusakuna ilal jannati bisalah silil halimah waluh iya allah kila tanuhu dil ibadah ingkidike ma nakbang kita piro-piro hamba ilamu amalatihi maling piro-piro nambut gawekne iya allah atau komunikasi wajabah mangkangah wajibah wujudah to'atih in ananeh to'atih in dat allah subhanahu wa ta'ala alaihim fasakah mangkangah kiring iya dat allahum iya ibad ilaiha maling iya to'atih bisalah silil ijabi mana kalawan piro-piro belenggu kawajiban ajabah ajabah rahawo soborok buka pangeran siro min kau min saking kaom yusaku nakang demgiring yisi kaom ilaljan nati maling sa warga bisalah sili kalawan piro-piro belenggu bond suami brenggu ma Tag mga mga rambut dan tiging rambut kong kong Terima kasih. Allah mengetahui sedikitnya hamba yang bangkit untuk berkomunikasi dengannya. Maka dia mewajibkan ketahatan mereka kepada-kepadanya. Jadi misalkan buat APG, kalau misalkan bisa saja bapak yang sudah nikah. Dalam istilah anak orang-orang atau pemuda milenial itu ada istilah LDR. Long Distance Relations. Hubungan jaraknya jauh. Kalau zaman dulu belum ada HP. Jadi untuk berkomunikasi itu untuk menggunakan apa? Menggunakan surat. Kalau sekarang, walaupun LDR itu banyak aplikasi untuk apa? Supaya kita bisa terus-terusan berkomunikasi dengan apa? Dengan kekasih kita. Bisa ngelepon, kan bisa? Bisa ngelepon, bisa SM, SMS. Ngelepon, aku belum pakai kuota. SMS, oke, aku belum pakai kuota. Akhirnya bisa WA, Whatsapp. Atau bisa Messenger. Atau lain jenis saja mana. Kita akan pakai pulsa. Bukan pakai kuota, tapi... Bukan pakai pulsa, tapi pakai kuota. Aku mau hajarak, nak. Supaya bisa. Ngelepon, 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 ngelepon. Ngelepon, 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 ngelepon gitu. Supaya nempel, bisa ngilu, wifi gratis. Untuk apa itu? Untuk kita, jadi, tadi, ngelepon download naon. WA, nge-download Messenger, lain, terus naon. Lalu, bawa macam-macam ngelepon gitu. Supaya naon, supaya kita bisa terus-terusan berkomunikasi dengan kekasih kita. Nah, Allah. Allah itu kekasih kita. Ngaku nama, ya ngaku nama. Jadi, Allah Teh, Kakashi U, Ura. Sedangkan, kata si Abdul Khadir dalam jidab Jala Ul Khadir, itu dijelaskan. Gampang. Allah berkata, hadis kutsi. Menjelaskan bahwa, gampang ngecek jelma cintahan, tiga kami ya. Tuhan Allah. Maka dikatakan, disitu, Khadabah manidda'ah. Bohong. Orang yang mengaku dia cinta kepada Allah. Sedangkan, apabila, Tiba-tiba waktu malam. Dia malah tidur. Bukan bermunajah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, lamun ditanya orang resep kenesare tibatan udang beti. Saya ngomong ke mahabbah kagusi Allah. Bohong. Buktinan kio, ya pak. Ya. Ramun salirah ya, abeg, abeg, ya. Jomlo-jomlo. Jomlo wan, jomlo wati. Ramun ngobrol jomkabogo. Tisuk meluk. Tapi tak sore ngelak wati. Namun sabab na. Sabab bogo. Cinta wa tunuh ke lengit. Lapan lengit, tunuh lengit. Eta ramun jomkabogo. Kakbogo. Akhirnya diajak. Misalkan ngaji jomguro. Ngahidmah kaguru. Ngaji dua jam. Ngalenggutlah nge-sepuluh kali. Berarti. Hidmah kaguru na. Buktinan. Tau bohong na. Buktin. Cekus nge-gitu. Nalika ijil mengaku cinta kakaulah. Kagusi Allah. Tapi masih kena resep sare. Resep dahak. Tiba tanmun aja. Terus takarum kagusi Allah. Berarti cinta. Ditinggal nge-gitu kagusi Allah. Terus takarum kagusi Allah. Terus takarum kagusi Allah. Kagusi Allah. Trus takarum kagusi Allah. Terus takarum kagusi Allah. Terus takarum kagusi Allah. Temenang SMS. Temenang WA saja. Oke kan ditanya. Neng. Kenapa? Kok enggak WA-AA. A-A kan kangen. dimana gitu ditanya alasan ayolah sedangkan Allah itu yang kita cintai yang sudah pasti Allah mencintai kita buktinya tanpa kita memintapun Allah sudah memberi memberikan kurang teperna nge-doa yang diberikan kurang teperna nge-doa yang mata diberikan kurang teperna nge-doa yang mulut diberikan mulut diberikan yang lebih tahu apa yang kita butuh butuhkan nah sekarang bagaimana sedangkan Allah yang harus diberikan jasadna sampurna hartana tapi heseh kainan heseh hikmah kain heseh mahabah kain karena lelaki gitu jadi lepun hayang ek nemak awewe lepun hayang ganjang ditarima segal lagi dibik dibik bukan berarti Allah ingin dicintai oleh kita sebagai bentuk terima kasih kita sebagai syukur kita kepada Allah yang memiliki sifat aljawat memberi tanpa dipint dipintang nah bagaimana Allah supaya bisa terus berkomunikasi dengan manusia sebagai penguji oh iya manjel mati cinta mereka kakaulah mahaqbah kakaulah dauhan khus maka ya Allah mengetahui bahwa sedikit hamba yang bangkit yang bisa berkomunikasi dengannya maka dia mewajibkan ketatan mereka kepada Allah jadi diayakun kewajiban pasunatan di Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan ibadat supaya orang bisa berkomunikasi jengbose Allah supaya orang bisa langsung munajah kakusya Allah supaya orang bisa curhat kakusya Allah nah curhat dong mah curhat kak jelam mah jelam muala ayah numutlah benar ada di hikam disini bahwa pandangan manusia itu tidak ada yang absolut benar selamanya benar berarti temporer benar benar kadang benar kadang saya lukman yang naik himal itu dia punya himal untuk apa untuk memberi pelajaran pada anaknya untuk apa untuk selalu apa ihlas pada Allah belajar ihlas pelajar jangan terlalu mempedulikan omongan kurang lain bukan berarti kita tidak mempedulikan pendapat orang tapi jangan terlalu apa terprovokasi atau kais menganggu omongan omongan bah 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 benar cek jelam mante absolut ntes salilah nah tapi temporer kadang 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 disitu kan dicontohkan saya lukman hakim dengan anaknya apa jalan-jalan ke pasar bawah himal pertama buat ngecek tajribah riset kitab ini kan kitab tajribah riset jadi pengalaman pengalaman pribadi dituangkan dalam kitab ini saya lukman hakim pergi ke pasar dengan anaknya dia membawa himal hujian pertama saya lukman hakim naik himal tersebut kemudian berjalan dia ke pasar kemudian yang apa yang menonton si himal tersebut adalah anak bagaimana kaum tersebut kaum pernah berkomentar eh kita kalau tem ini ceritanya kita bukakannya ah mudah kemudian mudah keletik kita nonton himal aliman nang 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 nah wadi lukur tumpak himal berarti salah lukman lukman hakim ah ini orang tukeran wajan kening cekau bapak naik himal manen nung tunt tersalah ini orang gantian manen nung naik bapak anun nung nung tunt lewat cekau etabuda kuculangung siamah tersopan kakolot manyari siam ngenah nung pakiman aik kolot manen nung tunt kutesopan temat hirup tew kasopanan bang kawara siamah kakolot berarti salah de salah de ah aduh jah seksain lukman kip ay nama kiewe orang naik dah geding tadi bapak no naik mana nung tunt salah ayyena mana dunaik bapak nung tunt salah ayyena kurang naik kurang dua hatinya dua an taikan kedua an ngali wad kumaj kau ih etajel lemahnya pan himar teletik iya leheng leheng lamunku kuda iya makan himar banyak ditumpahkan kedua an asas pri ke himaran karun nyatu himar salah dewa ebba jaksay lukman hak gitu tadi bapak naik salah ayena mana tadi naik salah terus dua anak anak nge serang litaikan orang tuntun weh kedua an lewat kumaj kaum na etajel lemah dasar demolog demikir ayih partai alat kendaraan transportasi kudu ditung pakak iya makalah ditung dasar jelma bodoh dasar jelma tok nah disini bahwa tadi Allah itu mengetahui bahwa kita itu susah untuk berkomunikasi dengan Allah maka supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah supaya kita bisa bermunajah dengan Allah maka Allah menciptakan kewajiban kewajiban untuk manusia pasak hum ilai misalah siril hijabi ajabah robu ka'min kaum yusak kunah ilal jannati bisalah siri maka dia diwajib mewajibkan ketahatan mereka kepadanya kemudian Allah menggiring mereka kepada ketahatan dengan belenggu kewajiban wajib sholat lima waktu wajib puasa ramadhan wajib jakar supaya orang berkomunikasi jeng Allah Allah maka tadi ajabah robu ka'min kau min yusak kunah ilal jannati bisalah sini Tuhan muheran melihat orang yang giring ke surga dengan belenggu tonton ayo surga te kanik mata atau karipu atau kye cegye cegnu puasa kelapar kye mana haus nungganah nau dahar jengi nginum caiti saya tinggal entah pan merendah harta nikmat ya dahar ini nikmat biasana orang lamun nyang haripan anu ngenah ngenah kudu dipaksa te orang dahar ke maghrib kudu dipaksa te hengte candur adal oge nges berebut pak baring guna on baring orang meresep karena kami mata misalkan ayah nusodako hari itu setiap orang dikasih bingkisan sembako jeng duit 500 ribu nikmat kira-kira orang supaya datang kadi ngajel mampusin upaya datang kudu dipaksa te dipaksa te hentu dah etam makani mantan sakabih jel makera cekbus ni ajabah rambuka min kau min yusaku na'il jan nanti bisalah sini cekbus ni a'ing macen ayah aneh jel mak pan apal surga te aneh matang tapi ayah asup surganya kudu digiring kudu dipecut padahal tadi ramun urang tadi tadi enok bagi kisah kisah duit 500 ribu sembang kosa kerese kira-kira kurang hideng makanya hideng ayah cekbusi iya kukusi saya lihat surga ini kan ikmatan segalanya tahun ayah tapi jel ma'wah nuh hideng ini makalah kudu di bapak paksa nuk kuduna lemun urang hayang surga seteng jen surga tepi nuk kani mata nuk kuduna urang tehi lir ibarat tadi kurang menang hadih ya kurang menang bingki satu si duit 500 ribu jeng saker resek sembah kok kudu dipaksa hideng sorangan inap sorangan sorangan yam toh hayang asurga surga tapi kudu di bapak paksa jeng us maka ayaw ini ngar apa aduk 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 wajib sholat wajib puasa wajib kakak yang saja supaya supaya kurang bisa asuka surga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala nabiyyil hasimihi Allahumma salli ala nabiyyil hasimihi Muhammadin wa ala alihi wa sallim daslimah Allahumma salli ala nabiyil hasimihi Muhammadin wa ala alihi wa sallim daslimah Alhamdulillah